Intro Saudara-saudari yang terkasih Pada hari ini, tanggal 11 Agustus 2022 Kami, para suster OSM Semarang Bersyukur bersama para suster jubilaris Yang merayakan 25, 40, dan 60 tahun Hidup Bakti sebagai suster OSM Semarang Kami bersyukur bersama seluruh festawati Yang boleh mensyukuri rahmat dan kebaikan Tuhan Yang mereka terima selama 25, 40, dan 60 tahun Sebagai seorang religius, seorang OSM Untuk itu, kita akan mendengarkan rasa syukur mereka Dan apa pesan-pesan mereka untuk kaum muda Mari kita simak bersama Apa yang mereka syukuri Dan apa pesan-pesan untuk kaum muda masa kini Terima kasih Selama merayakan 25 tahun, hidup sebagai OSM Selama 25 tahun, pasti banyak yang disyukuri Apa yang harus disyukuri selama 25 tahun? Saya bersyukur ketika saya mendengarkan firman begini Aku menyertai engkau sampai akhir jaman Dan itu saya rasakan hingga saat ini Bahwa selama perjalanan 25 tahun menjadi OSM Karena saya sungguh merasa bahagia, suka cita, diterima, dan didukung Juga banyak kebaikan yang saya peroleh Melalui sesama saya Dari dimanapun saya berada Jadi saya merasa ditebukan Dan sangat bersyukur Saat ini saya boleh merayakan 25 tahun berkaul Apa pesan susu untuk kaum muda Agar mereka pun juga berani menanggapi panggilan Tuhan? Untuk kaum muda Kaum muda yang saya kasihi, saya banggakan Dunia membutuhkan Anda Dunia membutuhkan pembaruan Terlebih-lebih Kalau anak muda tertarik Untuk menjadi sutra OSM Ayo datang Membawa pembaruan bagi dunia ini Dengan tetap berpegu Berpegang teguh pada iman Mempunyai prinsip yang kuat Dan selalu berdoa dan berusaha Tuhan akan selalu memberkati kita Bia Neda merayakan 25 tahun hidup bakti Sebagai suster OSM Apa yang suster syukuri selama 25 tahun sebagai OSM? Yang saya syukuri selama ini Bahwa perjalanan saya itu saya lihat sebagai sungai Seperti air mengalir itu saja Walaupun saya mendapat tantangan, rintangan Tetapi bersama Tuhan Saya berjalan sampai Tiba-tiba saya dikatakan harus merayakan 25 tahun Itu sungguh saya syukuri bahwa Bersama Allah Saya berjalan bersama Dengan tugas perutusan yang diberikan kepada saya Saya mensyukuri itu semua Karena membangkan saya Hingga saat ini saya boleh merayakan 25 tahun Besok nanti Untuk generasi muda Apa pesan suster Agar mereka juga ikut Merantakan panggilan Tuhan? Untuk para generasi muda Yang merasa terpanggil Jalani hidup membiara Itu bagus Hidup di luar juga ada salib Hidup di dalam biara pun ada salib Namun Kalau Tuhan memanggil Hendaknya Menjawab panggilan itu Karena Tuhan akan memberikan jalan Dan pasti semua akan berjalan seperti air Walaupun ada salib-salib yang harus dipikul Tetapi bersama Tuhan Kita akan berjalan Sampai tujuan Terima kasih Terima kasih Saya bersyukur kepada Tuhan Maka saya berani maju Meskipun di dalam kehidupan Kadang banyak tantangan Tapi karena berkat rahmat Tuhan Saya selalu bersimpuh kepadanya Sehingga semua itu dapat saya jalani Dengan baik sehingga sampai 25 tahun ini Terima kasih Apa yang suster pesankan untuk kaum muda Agar mereka pun berani Untuk melangkah Menjawab panggilan Tuhan Kaum muda yang terkasih Di seluruh Indonesia Mari masuk di Tarekat kami OSF Semarang Kami punya semboyan Dios Providebi Tuhan yang menyelenggarakan Dan kami cinta bersaudaraan Mari kita bergabung Terodoy merayakan 25 tahun hidup Sebagai OSF Apa yang suster syukuri Selama 25 tahun Setia menjadi suster OSF 25 tahun Bukanlah waktu yang singkat Bagi saya 25 tahun Dalam hidup biara Merupakan suatu anugerah Dan rahmat Allah Yang sangat luar biasa Jadi dalam kehidupan ini Menjadi suster Bagi saya Sangat menyenangkan Dan membahagiakan Suka duka Pasti ada Tapi Tuhan itu Memiliki banyak cara Maupun jalan Untuk membantu saya Di dalam menghadapi Semuanya itu Terima kasih Dan bersyukur pada Allah Karena melalui Kongregasi Saya mempunyai banyak saudara Mempunyai banyak Rahmat Melalui mereka Mendapatkan hubungan Dan berkat yang menimah Selama 25 tahun Terima kasih Apa pesan suster Untuk generasi muda Dan mereka pun juga Mendengarkan panggilan Menjadi Seorang biarawati Atau dipanggil Sebagai Pelayan Tuhan Bagi kaum muda Jangan takut Menjadi Seorang biarawati Jadi suster itu Sangat menyenangkan Dan membahagiakan Mari ikut bergabung Dengan kami Mr. Fransiana Merayakan 25 tahun Hidup Sebagai Suster OSR Apa yang Suster syukuri Selama 25 tahun Menjadi Suster OSR Baik terima kasih Yang saya syukuri Selama 25 tahun Hidup Melihara Saya simpulkan Dalam Tiga S Yang pertama Adalah syukur Yang kedua Suka cita Dan yang ketiga Adalah Setiap Dalam syukur Saya bersyukur Teratas kasih karunia Allah Yang Menyertai perjalanan hidup saya Hingga Sampai pada 20 tahun 25 tahun Hidup membiara ini Lalu Yang kedua Adalah Saya bersyukur Kepada tarikat OSF Yang Dimana saya Boleh Menghidupi Semangatnya Saya boleh Berkembang Di dalamnya Dan Saya boleh Mensetiai Panggilan ini Hingga 25 tahun Dan yang ketiga Saya bersyukur Juga Atas Mereka-mereka Yang telah Mendukung Panggilan saya Hingga saat ini Para suster Komunitas Kemudian Orang tua Sanak saudara Itu Itu yang Saya simpulkan Dari rasa Syukur saya Selama 25 tahun Dengar ini Apa pesan suster Untuk generasi muda Yang akan datang Supaya mereka Tuga mempunyai Keberanian Menanggapi Panggilan Terima kasih Kalau ditanya Tentang Kesan Pesan saya Untuk generasi muda Bagi kalian Sampai saat ini Memang ada niat Mungkin ada niat Untuk masuk Pembiara Atau sedang Ingin menentukan Panggilan Kalian Mau hidup Berkeluarga Atau juga Menjadi seorang Pembiarawati Mantap lah Mantap lah Untuk Menentukan Masa depan Kalian Jika kalian Pengen menjadi Suster Mari ikutlah Bersama kami Di tarikan OSF ini Di pengalaman Saya Selama 25 tahun Hidup Pembiara ini Menjadi suster OSF itu Asyik loh Mari Maka segera Saja untuk Bergegas-gegas Mengenal Seperti apa Itu suster OSF Atau mungkin Bisa juga Live in Semacam itu Tinggal bersama Kami Untuk mengenal Di dalam Seperti apa Suster OSF OSF itu Jadi seperti Saya Sampai kan tadi Jadi suster OSF itu Asyik loh Suster Kristi Merayakan 40 tahun Hidup Bakti Sebagai OSF Apa yang Suster Syukuri Selama 40 tahun Sebagai OSF Yang saya Syukuri adalah Kasih Tuhan Terhadap saya Dan Bakat-bakat Yang diberikan Tuhan Pada saya Saya Memiliki Bakat Yang utama Yaitu Relasi Dengan Tuhan Saya Setiap Harinya Selalu Meluangkan Waktu Untuk Doa-doa Pribadi Jalan Salib Rosario Dan Ibadat Bacaan Dan Doa-doa Pribadi Layaknya Itu Memerukakan Kekuatan Bagi saya Untuk Menjawab Panggilan Tuhan Saya Bersyukur Bahwa Karunia Ini Diberikan Pada Saya Kalau Saya Tidak Berdoa Salah Satu Dari Doa Itu Saya Merasa Gisah Dan Rasanya Belum Belum Makan Makanan Rohani Itulah Yang Bakat Yang diberikan Tuhan Pada Saya Pesan Pesan Apa Untuk Para Generasi Muda Orang Orang Muda Supaya Juga Ikut Mengikuti Jejak Suster Masuk Ke Biara Bagi Para Generasi Muda Semoga Panak Para Generasi Muda Juga Mempunyai Semangat Berdoa Sampai Berkarya Juga Kita Harus Doa Karena Doa Adalah Merupakan Kekuatan Jiwa Merupakan Santapan Jiwa Dan Jangan Sampai Para Generasi Muda Itu Tenggelam Dalam Karya Tetapi Juga Bisa Membagi Waktu Antara Doa Dan Karya Sehingga Bisa Menggarami Dunia Ini Dan Itulah Pesan Saya Untuk Para Kau Muda Tenggelam Merayakan 40 Tahun Hidup Wakti Sebagai OSM Apa Yang Suster Syukuri Dalam Hidup Suster Selama 40 Tahun Menjadi OSM Yang Jelas Adalah Kesetiaan Tuhan Dalam Hidup Saya Dan Juga Saya Mencoba Untuk Menanggapi Kesetiaan Tuhan Itu Tuhan Mengatakan Aku Akan Menyertaimu Hari Ini Dan Sampai Sampai Akhir Zaman Itulah Yang Saya Tekuni Dan Saya Yakin Bahwa Tuhan Yang Setia Dengan Saya Suster Mempunyai Pesan Untuk Generasi Muda Generasi Menerus Para Suster Silahkan Disampaikan Untuk Para Muda Saya Berharap Bahwa Peristiwa Syukur 40 Tahun Ini Akan Lebih Membangkitkan Atau Menarik Bagi Para Pemudi Pemudi Khusususnya Yang Mengenal OSF Dan Mereka Mau Merelakan Diri Untuk Bergabung Bersatu Untuk Melanjutkan Karya Pelayanan Di OSF Apa Apa yang Suster Syukuri Dalam Hidup Selama 40 Tahun Menjadi OSF Terima Kasih Atas Kesempatan Yang Diberikan Kepada Saya Ini Saya Bersyukur Kepada Tuhan Atas Panggilan Hidup Sebagai Suster Tapi Pertama Tama Bukan Sebagai Susternya Saya Bersyukur Suster Itu Sebagai Sarana Untuk Menyempurnakan Hidup Saya Ternyata Setelah Menjadi Suster Ini Saya Bisa Menemukan Nilai-nilai Kehidupan Yaitu Saya Ingin Mencapai Hidup Damai Dalam Situasi Apapun Sehingga Hati Saya Tidak Mudah Terpumbang Kampingkan Oleh Situasi Yang Kurang Nyaman Segala Macam Kekurangan Orang Lain Atau Kekurangan Diri Saya Sendiri Jadi Saya Tetap Mengusahkan Hidup Damai Di Dalam Untuk Mengabdi Tuhan Dan Sesama Apa Pesan Suster Untuk Para Generasi Muda Menerus Suster Nanti Ke Jepang Pesan Saya Kepada Para Orang Orang Muda Jangan Takut Masuk Menjadi Biara Wati Karena Tuhan Akan Menyempurnakan Hidup Dalam Perjalanannya Jangan Takut Dengan Kekurangan Diri Sendiri Dan Juga Jangan Takut Kekurangan Orang Lain Tuhan Menyelenggarakan Dan Mencukupi Segala Kebutuhannya Suster Luisa Merayakan 40 tahun Hidup Bakti Sebagai Suster OSF Apa Yang Suster Syukuri Selama 40 tahun Saya Bersyukur Karena Saya Terperangkat Oleh Kasih Allah Dan Kasih Allah Itu Sungguh Sungguh Membuat Dunia Menjadi Kita Membahagiakan Dan Di OSF Saya Bertemu Dengan Saudari Saudariku Juga Yang Mereka Semua Terperangkap Dekasi Allah Dalam Kesederhanaan Dalam Ketemiraan Dalam Persaudaraan Kita Bersama Sama Satu Tujuan Yaitu Menuju Allah Sendiri Di Dalam Kongregasi Sf Marilah Kita Bersama Sama Memajukan OSF Untuk Semakin Berkenan Kepada Tuhan Dan Berkenan Kepada Sesama Apa Pasan Suster Untuk Kau Muda Agar Mereka Berani Menjawab Panggilan Tuhan Jadi Seorang Diarawak Atau Diarawati Kalau Separa Saudari Saudari Kita Mupun Saudara Yang Merasakan Perangkap Kasih Allah Maka Itulah Harta Yang Terpenang Itulah Yang harus Kita Ikuti Kita Akan Merasakan Kebahagiaan Karena Dalam Allah Kita Akan Merasakan Cinta Yang Begitu Besar Dan Cinta Itu Yang Nanti Kita Berikan Kepada Sesama Kepada Dunia Yang Kita Layan Marilah Bergabung Bersama Kita Dan Dunia Akan Menjadi Lebih Indah Karena Allah Terima kasih Suster Merayakan 40 Tahun Hidup Bakti Sebagai Suster OSF Apa Yang Suster Syukuri Selama 40 Tahun Sebagai Suster OSF Saya Mensyukurinya Atas Karena Saya Yang Seperti Ini Mendapat Panggilan Khusus Menjadi Seorang Suster OSF Dan Saya Sangat Berterima Kasih Kepada Tuhan Karena Memilih Saya Saya Merasa Diri Sebagai Orang Yang Tidak Punya Apa-apa Bakat Atau Talenta Pun Saya Tidak Tau Apakah Saya Punya Atau Tidak Tetapi Bahwa Di Dalam Hidup Selama 40 Tahun Ini Saya Merasa Bahwa Saya Sangat Disayang Tuhan Saya Bisa Menjalani Hidup Ini Seperti Mengalir Begitu Saja Waktu Tidak Terasa Kok Tiba-tiba Sudah 40 Tahun Sepertinya Saya Baru Kemarin Sore Memasuki Panggilan Ini Tetapi Rasanya Tiba-tiba Sudah 40 Tahun Jadi Itu Yang Saya Syukur Terima kasih Apa Apa Pesan Suster Untuk Generasi Penerus Untuk Kawan Muda Silahkan Sampaikan Untuk Kawan Muda Untuk Kawan Muda Kalau Sudah Punya Sedikit Terbersih Panggilan Atau Rasa Kepingin Menjadi Suster Mantapkan Hatimu Dan Ikutilah Suara Hati Itu OSF Adalah Satu Salah Satu Wadah Untuk Menampung Kita-kita Yang Merasa Diri Dipanggir Terima kasih Terima kasih Saya Romo Surya Awangga Serikat Yesus Mengucapkan Selamat Profisiat Dereh Bingah Untuk Para Suster Yang Merayakan Pesta 25 Tahun Suster Rahel Suster Vianelda Suster Natalia Suster Oda Dan Suster Pransiana Yang Merayakan 40 Tahun Profesi Suster Kristiani Suster Helena Suster Florentine Suster Ernestine Suster Luisa Suster Evarista Dan Yang Merayakan 60 Tahun Membiara Profesi Suster Clarencia Saya Ikut Senang Bersyukur Dan Berbahagia Boleh Menemani Para Suster Di Dalam Rindu Um Ini Selamat Melanjutkan Karya Baik Yang Sudah Disemaikan Oleh Allah Di Dalam Diri Para Suster Semoga Tuhan Pemberkati Promo Sudah Mengenal Para Suster OSF Sekian Lama Maka Kami Ingin Promo Memberi Kesan Dan Pesan Sagi Kau Muda Siapa Tahu Mereka Tertarik Dan Masuk Menjadi Suster OSF Semarang Untuk Kau Muda Sekalian Jangan Ragu Jangan Bimbang Suara Allah Itu Hadiri Setengah Kita Dengarkan Bisikanya Jumpai Para Suster Dengan Keceriaan Dan Persahabatan Mereka Dan Temuilah Kasih Allah Di Sana Jangan Ragu Join OSF Semarang Iya 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 Demikian Tadi Ungkapan Syukur Para Suster Juvilaris Kita Dan Pesan Pesan Untuk Anda Semua Kau Muda Terutama Para Putri Yang Dicintai Tuhan Terima Kasih Para Suster Juvilaris Yang Telah Memungkapkan Rasa Syukur Dan Pesan Untuk Para Kau Muda Kita Profesiat Para Suster Selamat Senantiasa Bersyukur Dan Setia Menjawab Meneruskan Tugas Perutusan Yang Tuhan Berikan Untuk Para Suster Profesiat Deus Providebi Terima kasih Semoga Tuhan Senantiasa Memberikan Berkatnya Yang Melimpah Untuk Kita Semua Untuk Sebagai Suster 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 Semarang Terima kasih Dekah 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 S rebel S Actor Tuh Suster Suster Baik Sid Is B sofort